Intro Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa inggris bersama Mr. Wong Kali ini saya akan membahas mengenai bagian dari adjective yaitu intensifiers Apa itu intensifiers? Kita akan belajar lebih lanjut ya Intensifiers are words used to intensify, to strengthen adjective, adverb, and in some cases, verbs Intensifiers adalah kata-kata yang digunakan untuk memperkuat adjective, adverb, atau dalam beberapa kasus kata kerja Contohnya dalam contoh-contoh berikut ini, intensifiernya dicetak dalam huruf tebal Contohnya, I am very happy, the film was quite good, you did that rather well, must you live so soon? Nah, disini very, quite, rather, dan so ini adalah intensifier Jadi dia memperkuat kata sifat Kemudian dia memperkuat kata tambahan atau adverb Ini well dan soon ini adalah adverb ya Happy dan good ini adalah adjective Nah, happy disini diperkuat dengan very Good ini diperkuat dengan quite Well disini diperkuat dengan rather Soon disini diperkuat dengan so Jadi dalam contoh ini Very memodify adjective happy dan quite Modify adjective good Kemudian rather memodify adjective well dan so Modify the adverb soon Jadi happy dan good ini adalah adjective yang dimodify oleh very dan quite Well dan soon disini adalah adverb yang dimodify oleh rather dan so Very, quite, rather, dan so ini adalah intensifier Yang memperkuat mereka semua Contohnya Contohnya Kita menggunakan intensifier before adjective or adverb Jadi penggunaannya adalah sebelum adjective atau adverb Kita lihat disini ada intensifiernya To, very, really, dan so Contohnya They arrive at the airport too late and miss their plane Jadi sudah terlalu terlambat She's a good worker, she works very quickly Ini adalah adverb diperkuat lagi dengan very He was so clever that she answered all the questions correctly Ya, disini menggunakan kata so Sangat pintar sehingga Biasanya so disini Pemakaiannya bisa dibantu dengan adanya kata that disini Soalnya disini adalah artinya sehingga Jadi kalau misalnya ada soal He was titik-titik so clever that he answered all the questions correctly Disini, that disini bisa membantu kita untuk menentukan intensifier yang pas untuk kalimat tersebut Yaitu so I like English because it is really interesting subject Ya, jadi ini memperkuat interesting disini I love my teacher so much because she is really kind Ya, disini juga so much memperkuat much disini Dan kind disini diperkuat oleh really Ya, jadi itulah penggunaan intensifier dan kegunaannya Ya, nah Kita lihat The exam is very difficult but Jim can complete it Disini kita lihat difficult diperkuat oleh kata very The exam is too difficult Jim can complete it Ya, jadi ini artinya Ujiannya itu sangat sulit tapi Jim dapat menyelesaikannya Kalau disini ujiannya itu terlalu sulit Jim tidak dapat menyelesaikannya Jadi, berbeda ya Tergantung dari intensifier-nya Artinya pun menjadi berbeda Alex is too short to play basketball Alex terlalu pendek untuk bermain basketball Ya, disini memperkuat shortnya ya We are too tired to go to the gym Disini juga tired diperkuat oleh too He is all enough to drive Ya, diperkuat oleh enough He didn't run fast enough to catch the bus Ya, diperkuat oleh enough She is really happy She is really She is very happy Ya, nah tadi kan kita sudah belajar bahwa Intensifier itu terletak di belakang Atau sebelum kata sifat Tetapi untuk enough Ya, untuk enough itu beda ya Untuk enough itu setelah adjektifnya Ya, fast enough Setelah adjektifnya Kalau really dan happy Sebelum adjektifnya ya The film was very good Ini juga sebelum adjektif The film was really good Jadi kalau Anda ingin memakai very good Bisa, memakai really good Bisa Ya, jadi ada intensifier-intensifier Yang bisa dipakai Dalam satu kalimat Ya Oke, coba sekarang kita latihan Kita menggunakan kata Quite, so, very, dan really misalnya Why is he blank upset with you? Bisa kita menggunakan kata Why is he so upset with you? Mengapa dia sangat kesal denganmu? You are blank tall compared to your brother You are Bisa memakai You are quite tall compared to your brother Ya, kamu cukup tinggi dibandingkan dengan Kakak-kakakmu Why is it difficult for you to tell the truth? Why is it So difficult for you to tell the truth? Mengapa sangat sulit bagimu Untuk mengucapkan kebenaran? I think this project are Titik-tik innovative I think this project are really innovative Atau are very innovative Ya, bisa ya I am Titik-tik eager to go on this trip I am Very eager Ya, atau really eager Boleh ya I was So close to finding out the truth Ya, saya sangat Sudah sangat dekat We were blank worried about you the other night We were So worried about you the other night Atau we were really worried about you the other night His speech was Really boring that I left Boleh juga His speech was so boring that I left Sangat membosankan Sehingga saya pergi It was Really a perfect match That I had to buy it Her children were Very noisy Were really noisy Boleh ya Nah, jadi seperti itulah Pemakaian dari intensifier Ya, untuk memperkuat Kata sifat atau adverb Ya Oke, itu saja Pelajaran kita mengenai intensifier Mudah ya Tidak terlalu sulit Saya harap ini bisa membantu kalian juga Untuk lebih mengerti lagi Mengenai pemakaian Tambahan-tambahan dalam adjective Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya